Ketika ada orang lain yang lebih muda, yang lebih enerjik, yang lebih produktif datang, wah ini mau menggeser posisi saya sehingga semaksimal mungkin untuk difitnah dihalang-halangi ini dan itu. Ini yang rata-rata sekarang terjadi. Sehingga masjid tinggal masjid bangunan mewah tinggal bangunan megah tinggal bangunan dengan megahnya saja dengan mewahnya saja tetapi kosong sepi seperti kuburan. Itu barangkali para pemirsa dimanapun kita berada dari pelajaran ini kemudian kita bisa tarik satu kesimpulan. Selama ini kita hanya mau rame-rame berpartisipasi bahu-membahu untuk mendirikan bangunan. Tetapi ketika kita diajak untuk mengisi memakmurkan bangunan itu, memakmurkan masjid itu, Satu, kita semangat dari pengurus masjid sering menghalang-halang. Dari pengurus masjid sudah memberikan pintu seluas-luasnya, memberikan lampu hijau, kitanya yang imannya lemah untuk masuk masjid kadang susah. Orang ditanya kenapa kamu gak sholat di masjid, ah saya gak respek sama yang adhan, aki-aki. Kenapa kamu gak sholat berjamaah di masjid, ah saya gak respek sama imamnya, bacaannya gak bagus, sudah ompong. Kenapa kamu gak respek ke masjid, ah masjid amaliyahnya itu-itu saja, gak menerima amaliyah yang lain. Ah kenapa kamu gak ke masjid, ogah ah di masjid tempatnya orang korupsi, uang kotak amal dimakan dan sebagainya. Kenapa kamu gak ke masjid, di masjid orangnya terlalu birokratis, remaja mau mengadakan kegiatan ini dan itu semuanya dekat, harus ini dan harus itu. Kekakuan-kekakuan seperti ini, dominasi-dominasi orang-orang tua yang sudah sepuh, yang sudah kudur, yang mestinya sudah lengser, sudah menjadi penasehat saja, menyerahkan kepada yang muda, kadang demi gengsinya masih bertengker seolah-olah masih punya tenaga yang kuat, masih punya pemikiran yang produktif, masih bisa kreatif, ini barangkali pelajaran. Yang harus kita perhatikan sehingga nasib umat ini, terutama nasib masjid kita, tidak kosong seperti kuburan. Mudah-mudahan kita semuanya kemudian bisa memperhatikan dan mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kasus seperti ini, sehingganya masjid bukan milik si A atau si B. Masjid bukan milik perorangan, bukan milik golangan, tetapi masjid milik umat. Siapapun boleh berkreatifitas di masjid, siapapun boleh memanfaatkan masjid untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Fas tabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mudah-mudahan harta kita, uang kita, tenaga kita, pikiran kita yang sudah kita sumbangkan untuk bangun masjid, kemudian Allah memberikan balasan rumah emas di sorga, dan juga agar masjid tidak seperti kuburan, mudah-mudahan kita, adik kita, anak-anak kita bisa terpanggil untuk masuk ke masjid, memanfaatkan masjid dan meraihkan masjid, sehingga masjid yang sekarang kosong bisa kemudian rame, dan bisa berfungsi sebagaimana masjid yang awal dibangun oleh Rasulullah s.a.w. Yang kemudian kita berharap ke depan, izul islam wal muslimin, kemuliaan, ketinggian Islam dan umatnya, akan senantiasa bisa kita raih dan bisa kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin, awal hingga akhir dalam share bahasan kali ini, banyak kekurangan barangkali, banyak kekhilafan barangkali, Al-Fakir Nurholis mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada gading yang tak retah, sepandai-pandai dan selincah-lincahnya tupai melompat, satu saat jatuh juga, banyak sekali lagi kekurangan Al-Fakir yang disampaikan pada share kali ini, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, ilahi taufiq wal hidayah, wal'affu minkum, thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!